Pertugas LPSK pernah disodorkan 2 amplop coklat tebal usai temui Ijen Ferry Sampo di kantornya. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban mengaku pernah disodorkan 2 buah amplop tebal usai bertemu Ijen Ferry Sampo di kantor Propampolri bulan lalu. Pernyataan itu mulanya diungkap oleh Menko Polhuka Mahfud MD usai menerima laporan dari LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan peristiwa pemberian amplop itu terjadi di kantor Propamp pada 13 Juli 2022 atau beberapa hari setelah kabar insiden penembakan Brigadir J. Saat itu, staf LPSK yang mendatangi kantor Propamp berjumlah 2 orang sedang melakukan koordinasi dengan Ijen Ferry Sampo terkait pengajuan permohonan perlindungan termasuk untuk Barada E. Edwin menyebutkan peristiwa pemberian amplop itu terjadi saat salah satu staf LPSK sedang menunaikan sholat di Masjid Mahfud Polri. Sedangkan, satu staf LPSK lainnya masih menunggu di ruang tunggu kantor Propamp. Dirinya menyatakan pesanan yang disampaikan itu berupa map yang didalamnya berisi amplop warna coklat dengan ketebalan masing-masing amplopnya 1 cm. Kendati demikian, belum sampai dibuka isi amplop tersebut, seorang staf LPSK itu langsung menolak dan meminta amplop itu dikembalikan. Alhasil, Edwin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan isi amplop setebal 1 cm yang diberikan oleh petugas berseragam itu kepada staf LPSK. Sebab, kata dia, pihak LPSK yang datang langsung ke kantor Propamp itu sama sekali belum memegang amplop tersebut dan memilih langsung memerintahkan petugas tersebut untuk mengembalikan amplopnya. Edwin juga menyatakan hal tersebut membuat staf LPSK kaget dan shock, sehingga yang bersangkutan tidak sempat menanyakan lebih detail tujuan memberi amplop coklat tersebut dan memilih langsung mengembalikan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!